Kita langsung siram aja pek air Liat? Jadi airnya tuh langsung turun kayak dauntal segitu banget Baik, balik lagi sama gue Fardilla Dalam kesempatan kali ini gue akan mereview Dipek Green Forest seri Armadillo Dengan kapasitas 18 liter Dengan warna yang begitu banyak Disini ada 9 warna kurang lebih Kayaknya masih ada warna disini yang gak kita bawa Nanti kalian bisa cek sendiri warnanya Yang pertama bakal gue jelasin itu adalah material yang digunakan Untuk tas ini udah waterproof tapi belum 100% Kalau dari bahan itu udah menggunakan tas lanbalon Jadi kalau kena air itu dia kayak dauntal Bahan itu biasa digunakan untuk caket, jas hujan Jadi segi kekuatan itu sudah teruji Baik kekuatan untuk Daya tahannya Dan kekuatan dari ketahanan airnya itu sendiri Seperti itu Sebelumnya kita akan pindahkannya dulu Oke sekarang kita lanjut Sekarang gue akan buka tas ini Untuk jeeper lipatan ini udah menggunakan double fuller ya Jadi pas nanti dibalik Jadi jeepernya kayak kebalik kayak gitu Kita buka aja Oh iya tas ini tuh bisa digunakan untuk kegiatan summit kalian Disini gue udah bawa beberapa barang yang biasa Gue bawa untuk summit Karena biasanya gue suka ngopi di atas Di puncak tuh suka ngopi Makanya gue suka bawa kompor sama cooking set Seperti itu Nah jadi Bagian pelipat ini Atau wadah lipatannya ini kalian bisa balikin dulu Nah Seperti ini Dan kalian ini ada kompartemen tambahan ya Buat kalian naruh aksesoris-aksesoris kayak gitu Nah udah ada jeepernya juga kayak gini Dan dia terdiri dari dua kompartemen Kompartemen utama Kompartemen utama ini muat laptop sampai ukuran 14 in Ya dan ini ada kompartemen kedua nih Ini buat naruh-naruh kayak nanti V3K Seperti itu dan lain-lain Dan disini kalian nih ada tali string tambahan Yang kalian bisa gunakan untuk menyimpan Kayak jasujan ponco ketika kalian summit Jadi gampang aksesnya Dan disini ada stoppernya Jadi nanti bisa dikunci dikencengin seperti itu Set tinggal dikencengin seperti ini Untuk shoulder-nya dia menggunakan double mesh Dan dilapisi dengan PCR Jadi PCR ini semacam webbing tapi yang lebih tipis Jadi selain ringan dia juga kuat dan breathable Seperti itu Sekarang kita coba kita masukin barang-barang ini Jadilah ketika kalian mau summit Seperti ini settingannya Ini biasanya kalau yang gue pakai ketika summit ya Settingannya seperti ini nih Sekarang gue mau coba pakai biar ilustrasi penggunanya jadi seperti apa Jadi enak banget ketika dipakai summit ya Jadi ukuran itu sangat pas Tidak kebesaran dan tidak kekecilan Kalian bisa sendiri kompor, nesting Tadi gas juga masuk Terus T3K Jas hujan juga bisa Seperti itu Nah tadi kan gue bilang tas ini udah waterproof Sekarang kita tes aja ya Tapi kominfoin juga untuk tas ini tuh belum waterproof 100% Kenapa? Karena di setiap jahitannya itu belum full sealer Jadi tas ini hanya bisa menahan intensitas hujan ringan Ya hanya hujan ringan seperti itu Jadi tas ini selain kalian bisa gunakan untuk summit Sebenarnya tas ini juga bisa kalian gunakan untuk kegiatan sehari-hari kalian Ketika kalian ingin pergi kerja Atau kalian untuk yang mau simple pergi ke kampus Karena tas ini udah muat laptop 15 in Eh sorry Karena tas ini sudah muat laptop ukuran 14 in Sekarang kita coba aja Oke Sebentar gue siapin dulu laptopnya Oke disini disamping gue udah ada laptop ya Ini tadi gue infoin Dia masuk ukuran laptop 14 in Sekarang kita coba aja Kita masukin langsung Jadi sudah masuk Lihat Dia ukuran laptop 14 in masuk ke dalam sini Oke kalian bisa gunakan tas ini untuk kegiatan sehari-hari kalian Bisa untuk ke kampus Atau kalian untuk kerja Bagi kalian yang seneng simple-simple Seperti itu Jika kalian punya request untuk review produk Green Forest lainnya Kalian tulis aja di kolom komentar Mungkin untuk review kali ini sampai disini aja Gue ucapin terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!